Halo semua, perkenalkan nama aku Salsa Bila Nanda Putri, aku dari teknik elektro angkatan 2019 kelas B dengan name I0719067. Hari ini aku akan menjelaskan alat yang sudah aku buat yaitu teman tunanetra. Selamat menonton! Berikut merupakan reka adegan yang sekaligus menjadi latar belakang dari pembuatan teman tunanetra. Dengan adanya alat ini, diharapkan dapat membantu mobilitas kegiatan sehari-hari para penyanyian tunanetra. Kelebihan dari alat ini yaitu dilengkapi oleh sensor ultrasonic untuk mendeteksi objek di sekitar pengguna dan juga sensor suhu LM35 untuk mendeteksi suhu sekitar. Alat ini juga dilengkapi saklar sehingga dapat dinyalakan dan dimatikan kapanpun dan dimanapun. Cara kerja dari alat ini yaitu sensor ultrasonic akan mendeteksi pergerakan objek di sekitar pengguna, kemudian sensor suhu akan mendeteksi suhu di sekitar pengguna. Kedua sensor tersebut terhubung pada Arduino Uno sehingga ketika pengguna mendekati benda sekitar 70 cm dan juga ketika terdeteksi suhu yang terlalu tinggi, maka buzzer akan berbunyi. Alat ini juga dilengkapi oleh sensor GPS yang terhubung pada node MCU dan dikoneksikan pada internet sehingga lokasi pengguna dapat dilacak dengan bantuan aplikasi Blink. Kekurangan dari alat ini yaitu masih menggunakan dua mikrokontroller di mana sebenarnya bisa menggunakan satu saja sehingga memakan banyak tempat dan ukurannya menjadi besar. Berikut merupakan tampilan aplikasi Blink yang dapat dipasang pada HP keluarga pengguna sehingga pengguna dapat dilacak keberadaannya. Di mana titik hijau yang terdapat pada layar merupakan lokasi dari pengguna. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, terima kasih sudah menonton.